halo 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 semuanya kembali lagi di YouTube my kali berada rejajaku teman-teman Oke kita lihat disini kita akan melihat NBA skill challenge jadi disini para pemain NBA di asah ya teman-teman skillnya seperti apa fundamentalnya itu yang penting cara menribbel dan mengumpan apapun itulah di asdi bukan dibuktikan disini maksudnya dengan dibuat beberapa tim jadi disini ada tiga tim dengan tiga orang pemain ya yang pertama coba kita lihat ada di mana ini berada langsung saja kita cek 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 out Oke ada detrayong disini A mengawali hari dengan young of train jangan memalukan ke floeder Oh ada dribble floeder aduk katanya tripoin kontes tan ini di waktu Oh di waktu Oh dilanjutkan oleh Cody Barnes ini tim apa Oke jadi disini tim yang pertama bermain adalah tim all-star yang terdiri dari ada treyong terus Cody Barnes dari turn to Raptors dan Maxi Teris Maxi dari 76ers Oke kita lihat disini ini di Oh oke jadi disini dilihat berapa menit treyong berapa menit Cody Barnes berapa menit dan Teris Maxi berapa menit ya bukan berapa menit waktunya berapa dia melakukan skill challenge ini atau cepet-cepetan ini saya belum tahu ya kita coba lihat saja berada ya ampun Hai kenapa anda lose ball Scotty Barnes Anda tidak layak di and the all-star besok bos yang lebih layak adalah Harden lu Harden lu gak melibu what the hell Harden gak masuk Westbrook gak masuk terus Wembi Wembayama lu gak masuk anda tambah masuk dan anda lose ball di skill challenge dengan tidak ada yang menjaga anda anda melakukan dribble seperti yang anda lakukan setiap harinya saya speechless kemon lah boss dan disini disini habis kita dribble kanan kiri kanan kiri kita floater masuk dan kita disuruh untuk pemain pemainnya disuruh untuk melakukan 3 point di corner maksudnya di sisi kanan kiri itu tetapi di depannya ada kayak apa ya ini kipas atau atau baling-baling buat mengelabuhi atau membuat pemain menjadi sedikit tidak fokus oke oh windmill yes oke maxi nice oh oke disini jadi seperti yang kali tahu beberapa minggu yang lalu sudah di sudah di announce ya bak nbe bakal membuat lapangannya menjadi kayak led jadi bisa kayak ada videonya bukan video sih ada yang gerak-gerak gitu lah lapangannya bisa bergerak kayak led lah tau lah led brother coy siapa yang gak tahu led jadi disini ada maksudnya apa sih kayak modenya bisa berganti-ganti loh coy dan disini ada kayak penunjuknya gitu oke tim allstar sudah melakukan oh rimoli dan dari tim kedua ada ini sepertinya kali-kali tepat ini tim ruki ya ada paulo bencero dari orlando dan victor wembayama dan satu satunya saya gak gak tahu si sebentar nah itu kan ada anunya paulo are you kidding me matter politik please paulo nice win mil win mil ka victor wembayama nice three first first nice win mil wow oke disini ada Anthony Edward Anthony Edward ternyata ya kenapa ini di kepala dipilih Anthony Edward ya dia siap wih dia melakukan dengan tangan kiri floater tangan kiri ayo lulu lulu gak lolos kah tim ruki karena gak anton edward tidak sampai selesai di situ waktunya dihabiskan oleh paulo banjero dengan 30 detik ya teman-teman dan disini dari tim ketiga ada tim indiana persis jadi semua dari pemain tim india ada miles turner terus ter selesai selesai burton dan benedik maturin oke kita lihat siapakah yang gak lakukan oke 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 dia melakukan kemarin kita bisa eh kali baru lihat ya Benedict maturin kan memenangkan racing racing star eh Anu ya Resistar game kemarin dan dia mendapatkan nvp tetapi highlightnya sangat-sangatlah banyak yang melakukan hal-hal bodoh banget beder kalau disuruh flouder sama layup sulit banget flouder sumpah flouder sulit parah sulit tall kalau layup okay what the hell let's go boy disini taris haliburton melakukan hal yang sangat-sangat bete teman-teman ya dia sangat-sangat pd banget lihat cara mengesutnya what the hell boy melakukan shoot dengan cara dia sendiri tapi masuk terus bos lihat selanjutnya ini apa ya kita Oke jadi dilanjutkan dengan skill challenge kedua adalah facing facing jadi yang awal tadi itu skrik skor wak kayaknya lupa sih lihat sebenarnya relay relay Oke relay ya teman-teman disini setelah juga adalah mengumpan dan oke yang tengah sebuah sepertinya eh eh lubang yang tengah itu bergeser tapi kita harus mengupang dengan bone space tadi dipantulkan ke lantai dulu yang itu mendapatkan empat poin ya kalau masuk yang yang ini yang angka enam ini oke tim kedua mendapatkan 90 poin dan tim pertama sebentar yang pertama mendapatkan 58 poin kenapa ini dengan tim pertama brother apakah ada salah apakah ada salah lanjut oke jadi disini eh tim tim indiana peser melakukan melakukan dua skill challenge dan memenangkannya brother lihat tadi awal-awal mereka sangat-sangat eh apa ya lama langsung tiba-tiba akhir-akhir di akhir-akhir minitnya dia mau melakukan ngebur ya teman-teman oke yang ke-3 adalah syuting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seorang peningkannya seorang penyakit terás ayo ayo ada treyong ini yang dia sering melakukan tembakan jarak jauh ya oke 30 poin dari tim all-star bam ayo ke montreyong oke jadi di skill challenge ketiga sepertinya tim all-star oh bukan tim rookie tidak masuk ya sudah tereliminasi jadi yang main cuma tim Pacers dan tim all-star yang lainnya saya juga sudah menangiskan yang lainnya saya juga sudah menangiskan selamat menikmati what the hell benedik maturin gak masuk oke ini channel point breaker oh mereka melakukan anu ya mereka disuruh melakukan half court sepertinya ini cuma cuma membutuhkan satu satu bola masuk dan ini dihitung berapa menit dia masuknya berapa detik lah maksudnya semakin dia lebih cepat dia akan lebih menang memenangkan sepertinya 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 30 detik Ayo Trey Trey Yong ini bisa kayaknya Tairis Ow Satu menit Oke 58 detik ya Tari Tairis Maxi Ayo ini nape sir Loh Oke Tadi di Di putaran pertama ada tim Allstar dia melakukan Half court shot Tapi waktunya itu bertambah Dan 58 detikan Dan disini Indiniana pesers Sepertinya waktunya berkurang Dari Menit Waktu yang Dibuat oleh tim Allstar Tadi 58 detik Jadi di Kurangin Apakah Tim pesers bisa Mendapat Memasukkan half court Dengan waktu 58 detik Langsung saja kita lihat Siapa? Aku Aku Tairi sih Tairi sih Tairi sih Dami kok Oke teman-teman Jadi itu Adalah Skill challenge Yang memenangkan Tim Indiana pesers Karena Dia main Di Kotanya sendiri Yaitu Indiana Indianapolis Oke teman-teman Gitu semuanya Jadi itu Seru banget Bos Terima kasih semuanya Selamat menonton Video kali ini See ya Selamat menonton